Pemirsa untuk menekan tingginya harga daging dan sejumlah harga barang kebutuhan pokok lainnya, PD Pasar Jaya menggelar operasi pasar serentak di 20 pasar di Jakarta. Daging sapi pahan dijual Rp85.000 hingga Rp89.000. Dan salah satu lokasi di operasi yakni di pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan kami, Kalos Michael dan jurukamera Indar Mawan yang saat ini ada di sana. Ya Kalos, bagaimana kemudian respon warga berkaitan dengan operasi pasar ini? Iya Egan dan juga Pemirsa bahwa sejak jam 7 pagi tadi ketika operasi pasar di pasar Johar Baru ini dilakukan antusias dan respon dari masyarakat cukup besar, terlihat bahwa ada antrian yang cukup panjang yang terjadi di depan tenda yang didirikan tepat di depan atau pintu masuk dari pasar Johar Baru ini. Dan kami juga melihat tadi bahwa walaupun antusias di depan tenda operasi pasar ini sangat besar terlihat, tetapi juga dibandingkan dengan warga yang berbelanja di bagian dalam dari pasar ini memang terlihat imbang begitu. Dan memang dengan operasi pasar yang dilakukan di pasar Johar Baru ini setidaknya ada satu tujuan yang mau dicapai oleh PD Pasar Jaya sendiri, yakni menekan harga yang selama ini kebutuhan pokok beberapa harga sangat tinggi dan menyulitkan bagi warga Jakarta pada umumnya, terlebih lagi pada saat-saat ini yakni di bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan tadi kami juga lihat bahwa seluruh lapisan masyarakat, karena memang tidak ada batasan bagi warga, kelompok mana saja yang bisa kemudian membeli barang-barang kebutuhan pokok yang dijual di tenda operasi pasar ini. Ini berbeda dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama yang pada beberapa saat yang lalu mengatakan bahwa operasi pasar ini hanya diberikan untuk kelompok masyarakat tertentu, yakni kelas menengah ke bawah dan harus memiliki kartu Jakarta Sejahtera. Dan kita lihat kemudian tadi bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik itu mampu dan tidak mampu, diperbolehkan untuk bisa membeli barang kebutuhan pokok di tenda operasi pasar yang didirikan oleh pasar Johar Baru ini. Dan respon dari masyarakat sangat positif kami merekamnya dalam wawancara yang kami lakukan dengan dua warga atau pembeli yang berbelanja di tenda operasi pasar di pasar Johar Baru ini. Beda lah, beda jauh. Soalnya daging sapi di dalam 130 di sini 85-89 kan lumayan. Harapannya sih pengennya seterusnya, jadi kan ini lumayan kita ke depannya jadi dapatnya murah. Kalau di dalam kan mahal, maksudnya ayam 40 di sini 29. Kalau harga di dalam pasar cukup mahal, kalau di sini membantu. Egan Jurubicara PD Pasar Jaya Gatra Fagansa pada beberapa waktu lalu mengatakan bahwa operasi pasar akan dilakukan di sekitar 20 pasar tradisional yang ada di Jakarta, yang nantinya akan ditambah dengan sekitar 127 titik. Bukan pasar, tetapi beberapa tempat misalnya rumah susun sewa yang nantinya di sana akan ada dirikan tenda untuk operasi pasar sendiri. Dan operasi pasar ini dilakukan sejak tanggal 4 Juni dan nanti akan berlangsung hingga 17 Juli 2016. Dan setiap harinya akan dibuka sejak pukul 8 pagi hingga jam 1 siang. Sehingga untuk Anda masyarakat yang membutuhkan kebutuhan pokok dengan harga yang murah, maka akan bisa langsung ke sejumlah titik yang dibuka oleh PD Pasar Jaya. Sementara itu kami mendapatkan informasi bahwa PD Pasar Jaya sendiri menggandeng badan usaha milik daerah, yakni di antaranya PT Food Stasiun Cipinang Jaya dan PT Dharma Jaya untuk operasi pasar ini. Food Stasiun Cipinang Jaya memasuk bahan makanan seperti beras, telur, kemudian gula pasir. Sementara Dharma Jaya sendiri memasuk kebutuhan untuk daging yang dijual di setiap kegiatan operasi pasar. Dan untuk Jakarta Pusat sendiri, ini dilakukan di 3 pasar, yakni di pasar Gondang Dia, pasar Palmerah, dan di pasar tempat saya berada saat ini, yakni pasar Johar Baru, dan ada sejumlah pasar lainnya, yakni 17 pasar lainnya di seluruh kota administratif yang ada di seluruh DKI Jakarta. Begitu, Egan. Ya, kalau seapakah kemudian operasi pasar ini berhasil menekan harga daging sapi? Iya, kami memantau tadi setelah kemudian mewawancara kepala pasar Johar Baru, kami kemudian meminta izin untuk masuk ke dalam di sejumlah los yang berjualan di pasar ini. Kemudian memantau bahwa ternyata dengan dilakukannya operasi pasar ini, tidak mendorong harga daging yang ada di pasar Johar Baru langsung turun. Justru kemudian di los-los yang berjualan di dalam sana, harga daging masih tetap di kisaran 120 ribu per kilogram. Ini sangat berbeda jauh, maka kemudian respon dari masyarakat yang mengantri untuk beli daging di tenda operasi pasar cukup tinggi. Bahwa kemudian kita tahu di sana daging sapi paha belakang dijual sebesar 89 ribu per kilogram, kemudian daging sapi paha depan 85 ribu. Ini tentu berbeda sangat jauh dengan harga yang dijual di los di dalam pasar, yakni masih sekitar 120 ribu sampai dengan 130 ribu. Sementara juga di operasi pasar ini sendiri daging ayam yang biasanya dijual di harga 35 ribu rupiah, di operasi pasar sendiri dijual dengan harga 29 ribu, bawang merah 23 ribu rupiah per kilogram, cabai merah 20 ribu per kilogram. Tetapi untuk cabai sendiri kami kemudian prihatin melihat bahwa dari operasi pasar tadi kurangnya minat warga untuk membeli cabai merah. Mungkin karena di bulan puasa, tetapi justru memang disayangkan karena cabai merah dengan harga yang sangat murah, yang seharusnya 20 ribu rupiah, akhirnya dijual dengan harga 13 ribu rupiah, karena beberapa di antaranya sudah mulai membusuk, karena kurangnya minat dari warga untuk membeli. Kemudian disini juga dijual minyak goreng 21 ribu rupiah per 1,8 liter, telur ayam 21 ribu rupiah per kilogram, kemudian gula pasir 14 ribu rupiah per kilogram, tepung terigu 8.500 rupiah per kilogram, di kisaran harga pasar yang seharusnya 10 ribu rupiah per kilogram, dan beras dijual dengan harga 8.100 rupiah per kilogram. Kepala Pasar Johar Baru menyatakan bahwa memang sampai tanggal 17 Juli nanti diberikan kesempatan kepada warga untuk bisa berbelanja di Pasar Johar Baru, karena nanti operasi pasar ini akan terus dilakukan, dan akan terus ditunggu kedatangan dari warga. Dan bagaimana kemudian antusias dan juga persiapan PD Pasar Johar Baru dalam operasi pasar kali ini, ada petikan wawancara kami dengan Kepala Pasar Johar Baru. Ya, antusias warga sih cukup tinggi, karena memang harga-harga yang disediakan oleh Pasar Jaya, harganya miring juga kalau saya lihat dengan yang dijual yang di dalam. Ada perbedaan harga lah, kita kan sesuai dengan imbon dari pemerintah, harganya tidak naik, kalau kita nggak ada gini kan mungkin pedagang bisa menaikkan harga, dengan alasan mungkin pasokannya nggak ada. Kalau Pasar Jaya kan kita menyediakan pasokan yang cukup. Operasi pasar dimulai dari tanggal 4 Juni kemarin, sampai tanggal 17 Juli yang akan datang. Jadi setelah puasa pun setelah lebaran.